Ya ada nanti kepolisian sektor Jambi Timur memastikan seorang perempuan paruh bayar yang viral diduga penculik anak tidaklah benar. Perempuan terduga penculik anak itu merupakan orang terlantar. Sebuah video penangkapan terduga penculik anak di kawasan Ancol, Kelurahan Kasang Jambi Timur viral di media sosial. Video yang diambil pada Senin 20 Desember itu langsung cepat beredar. Tampak dalam video itu seorang perempuan dengan mengenuhkan kebaya kuning diamankan pabinsa setempat. Kabupaten Jambi Timur AKP Hendra Wijaya menurung memastikan informasi yang beredar di media sosial yang menganggap perempuan paruh bayar itu penculik anak tidaklah benar. Perempuan berinisial MA alias Butet itu merupakan Wagota Penuli Tengah Sumatera Utara. AKP Hendra mengatakan bahwa perempuan itu tergolong orang terlantar yang datang dari Aceh menuju Sumatera Utara akan tetapi trok yang ditumpangnya terlewat sehingga dirinya terlantar di kota Jambi sejak dua hari terakhir. Saat diajak komunikasi dengan polisi, perempuan itu juga memberikan keterangan yang berbelit dan berubah-rubah. Kapolsek menjelaskan saat diamankan perempuan itu memang mundar-mandir di kawasan tersebut sehingga membuat masyarakat curiga, terlebih lagi masyarakat mendapatkan poster deretan wajah penculik yang merek dengan wajah perempuan tersebut. Memastikan hal itu, Polsek Jambi Timur berkoordinasi dengan Cybercrane Polda Jambi dan memastikan foto wajah penculik yang beredar itu hanyalah buatan akun di media sosial yang pernah diposting pada tahun 2018 dan bukan wajah DPO yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Berita itu kemarin sudah viral terkait seorang ibu yang diamankan oleh warga yang tadinya diduga sebagai penculik anak dan diserahkan ke kita. Kemudian hasil penyelidikan kita yang mendalam kita cek dengan menggunakan identifikasi kita, alat identifikasi dan mengecek identifikasi ibu ini tidak terdata, belum terdata. Namun dari hasil pemeriksaan kita dan saksi-saksi ibu ini orang yang tersesat. Maksudnya, tujuan dia berawal tadi dari Aceh, dari Aceh mau pulang ke kampung halamannya yang berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dia nompang dengan mobil truk, nyambung-nyambung truk, akhirnya sampai di Jambi. Sampai di Jambi, dia bingung karena dia nggak ada uang, dia muter-muter jalan sana, jalan sini di seputaran wilayah Jambi. Jadi, disitulah mungkin warga tadi melihat orang mencurigakan dan dia diamankah. Lebih lanjut, AKP Hendra mengatakan atas kejadian IKO pihaknya telah berkontinasi dengan dinasosial Kota Cambi untuk memulangkan kelempuan parubaya tersebut ke daerah asalnya. Dimas Ancaya, Cek TV, Ngabali.